Sampai jumpa di video selanjutnya Ini materi IPA kelas 9 semester 1 Nah, pada bab ini kita akan belajar 5 hal utama Yang pertama kita belajar tentang pembelahan sel Tentang apa itu pembelahan sel, lalu kemudian apa jenis-jenisnya dan seperti apa prosesnya Itu yang pertama akan kita pelajari Yang kedua, kita akan belajar tentang struktur dan fungsi organ reproduksi pada laki-laki Yang ketiga, kita akan belajar tentang struktur dan fungsi organ reproduksi pada wanita Terus yang keempat, kita akan belajar tentang siklus menstruasi, fertilisasi, dan kehamilan Ya, ini terjadinya pada wanita, menstruasi tidak ada cowok yang mengalami menstruasi Oke, nanti kita akan sampai pada kenapa sih sewaktu menstruasi wanita itu sering banget mudah marah Oke, terus kita juga akan belajar terakhir tentang penyakit pada sistem reproduksi manusia Oh iya, sebelum kita belajar, karena yang akan kita pelajari ini adalah sistem reproduksi Bagi sebagian orang, sistem reproduksi ini akan jadi suatu hal yang tabu Nah, ada yang perlu kita ingat di awal, kita tekankan di awal Kita membahas ini, tujuannya adalah untuk belajar Oke, jadi, ya nggak usah malu-malu, nggak usah berpikiran macam-macam Oke, kita belajar sistem reproduksi biar kita lebih paham Dan biar kita lebih peduli, oke, dengan organ reproduksi yang kita miliki Biar kita bisa mampu menjaga kesehatannya, itu yang paling penting Nah, yang pertama, kita akan membahas tentang pembelahan sel Oke, apa itu pembelahan sel? Ya, secara umum pembelahan sel itu diartikan sebagai proses yang membagi satu sel hidup menjadi dua sel anak atau lebih Oke, apa maksudnya? Kita lihat contohnya, misalnya gini Anggap ini misalkan satu buah sel Nah, satu buah sel ini, setiap sel makhluk hidup, selama dia hidup Maka sel itu akan selalu cenderung untuk membelah Oke, apa tujuan membelah? Ya, biar makin banyak Satu sel ini, dia bisa membelah menjadi dua buah sel Yang sama Nah, sel ini kita sebut sebagai sel anakan Nah, masing-masing sel anakan juga bisa membelah menjadi dua sel anakan yang baru Sehingga nanti kita akan peroleh empat buah sel anak Keempat buahnya ini, masing-masingnya juga nanti bisa membelah Sehingga jumlahnya makin lama makin banyak Nah, ini terjadi pada semua makhluk hidup Selama dia hidup, maka dia cenderung akan terus membelah sel ini Cuma, makin lama, makin tua Ketika usianya makin tua, maka kemampuannya untuk membelah akan semakin kecil Oke, contohnya orang tua Ketika kita semakin tua, maka sel-sel tubuh kita akan makin lambat membelahnya Prosesnya akan terjadi semakin lambat Terus, apa tujuan sel itu membelah? Tujuan sel membelah Pertama, tujuannya adalah untuk pertumbuhan Dulu waktu kelas 7, udah pernah belajar tentang pertumbuhan kan? Apa yang dimaksudnya pertumbuhan? Pertumbuhan kalau secara biologi diartikan sebagai proses penambahan ukuran yang nggak bisa balik lagi Apa contohnya? Misalkan nambah tinggi Kalian kalau nambah tinggi, mungkin nggak nanti jadi pendek lagi? Nggak mungkin Oke Terus, nambah kepintaran misalkan Nambah kepintaran ini contohnya kayak gini Dulu waktu bayi, bisanya cuma nangis doang Sekarang udah bisa ngomong, udah bisa ketawa, udah bisa jalan lari Itu kita sebut sebagai pertumbuhan Gara-gara ada sel-sel otak yang tumbuh Oke, ada bagian-bagian pada otak kita, pada otot kita yang tumbuh Dan nggak mungkin balik lagi, oke Nah, ya contohnya kayak tadi Nih, ada bayi yang awalnya cuma bisa tidur aja Nanti dia tumbuh menjadi bayi yang bisa merangkak Oke, kepandainya nambah Terus nanti dia tumbuh lagi menjadi anak-anak Anak-anak yang ceria atau yang cengeng seperti ini Oke, yang lebih tinggi, yang lebih berat Terus kemudian dia tumbuh lagi menjadi seorang remaja Oh, ini remaja pemarah Terus tumbuh lagi menjadi seorang yang dewasa Nah, proses ini kita sebut sebagai proses pertumbuhan Pada pertumbuhan ini, sangat penting peranan dari pembelahan sel Kalau tidak ada pembelahan sel, nggak mungkin kita mengalami pertumbuhan seperti ini Oke Ini yang pertama Tujuan pembelahan sel yang pertama adalah untuk pertumbuhan Yang kedua, pembelahan sel berfungsi untuk perbaikan Apa yang biasanya diperbaiki? Ya, sesuatu yang rusak Nah, tubuh kita juga bisa mengalami kerusakan Kerusakannya bisa terjadi pada tingkat sel Atau pada tingkat jaringan Ataupun pada tingkat organ Oke Apa contoh kerusakan yang paling sederhana? Yang paling sering kita alami? Luka Oke Luka adalah salah satu contoh kerusakan Yang perlu diperbaiki Nah, ini ada contohnya Ini dia mengalami luka pada jari tangannya Nah, luka itu makin lama Ya, dia bisa sembuh sendiri Kadang-kadang nggak perlu diobati, dia bisa sembuh sendiri Kenapa bisa sembuh? Gara-gara sel-sel yang berada di dekat luka Itu mengalami pembelahan Sehingga lukanya bisa ditutup oleh sel-sel yang baru Nah, kalau sering kita perhatikan Setiap ada luka, biasanya ada bekasnya Bekas lukanya biasanya Kalau misalkan lukanya berupa sayatan Maka pada bagian sayatan itu Biasanya lebih pucat daripada sekelilingnya Kenapa lebih pucat? Ya, karena diisi oleh sel-sel yang baru Yang baru diproduksi Sementara sekitarnya Itu berupa sel-sel yang lebih lama Sehingga yang baru kelihatan lebih pucat Oke Ini yang kita masuk dengan perbaikan Nah, perbaikannya nggak hanya berupa luka saja Oke Sel-sel tubuh kita biasanya selalu berganti Sel-sel tua diganti sama sel-sel yang baru Terus Yang ketiga Pembelahan sel bertujuan untuk proses reproduksi Nah, apa itu reproduksi? Reproduksi adalah perkembang biakan Oke Beranak Lalu kemudian anaknya beranak lagi Itu kita sebut sebagai reproduksi Nah, pembelahan sel dengan tujuan reproduksi ini Terjadi pada sel-sel kelamin Kalau pada laki-laki kita nyebutnya sebagai sperma Kalau pada perempuan kita nyebutnya sebagai sel telur Oke Yang kalau terjadi fertilisasi atau pembuahan Nanti akan menghasilkan janin Calon manusia yang baru Bayi yang ada di peluru ibu kita sebut sebagai janin Nah, kita nanti akan ngebahas sampai ke sini Oke Ini tujuan dari pembelahan sel Jadi ada tiga Yang pertama untuk pertumbuhan Yang kedua untuk perbaikan Dan yang ketiga untuk reproduksi Ini tiga tujuan utama pembelahan sel Nah, sekarang kita ngebahas tentang Apa jenis-jenis dari pembelahan sel Oke Ada dua jenis utama dari pembelahan sel Ada namanya pembelahan mitosis Ingat, mitosis Dan pembelahan myosis Oke Ada mitosis Ini kita lingkari Ada myosis Mito sama mio Oke Nah, apa beda diantara keduanya Perbedaannya Yang pertama Berdasarkan jumlah sel anakan yang dihasilkan Mitosis itu akan menghasilkan satu sel anakan Jadi satu buah sel yang mengalami pembelahan mitosis Akan menjadi dua buah sel yang baru Nah, sementara kalau sel pembelahan myosis Akan menghasilkan empat sel anakan Jadi dari satu sel induk Nanti akhirnya akan menjadi empat buah sel anak Oke Ini perbedaan yang pertama Berdasarkan jumlah sel anak yang dihasilkan Mitosis ada dua sel anak Miosis ada empat sel anak yang dihasilkan Perbedaan yang kedua Pada pembelahan mitosis Sel anak identik dengan sel induknya Identik itu berarti sama persis Anak yang dihasilkan Sel sel anak yang dihasilkan Dua buah sel anak ini Itu memiliki bentuk dan sifat yang sama dengan sel induknya Sementara kalau pada pembelahan myosis Sel anak yang dihasilkan tidak identik Beda dengan sel induknya Oke, jadi keempatnya ini Beda sama induknya Terus yang ketiga Kenapa sel anak identik dengan sel induknya Kalau pembelahan mitosis Penyebabnya gara-gara kromosom sel anak Sama dengan sel induknya Kromosom Apa itu kromosom? Waktu kelas berapa ya belajar tentang sel? Kelas tujuh ya Nah kromosom itu adalah organel Ini berada pada inti sel Yang berfungsi sebagai pembawa materi genetik Oke, pembawa sifat-sifat genetik Misalkan pada manusia Ada hidung mancung Ada rambut pirang misalkan Atau ada yang matanya hitam Ada yang matanya biru Nah semua kode-kode genetik itu Dibawa oleh kromosom Oke, ciri-ciri atau sifat-sifat manusia itu Ada pada kromosomnya sel Nah kalau pada mitosis Kromosom sel anak Sel hasil pembelahannya Sama dengan sel induknya Oke Atau sering disebut sebagai diploid Atau 2N 2N ini berarti Kromosomnya berpasangan Sama halnya seperti induknya Berbeda dengan miosis Kalau pada miosis Kromosom sel anak yang dihasilkan Sel anak ini Sel Ya Hasil dari pembelahannya Itu jumlahnya hanya setengah dari sel induknya Jadi kalau induknya 2N Maka anaknya Sel anaknya Itu punya kromosom yang jumlahnya adalah N Sering disebut dengan istilah haploid Oke Bedakan Diploid Berarti 2N Kromosomnya sama dengan kromosom induknya Jumlahnya sama Sementara kalau miosis Dia sifat sel anaknya adalah haploid Atau N Kromosomnya setengah dari sel induknya Oke Ini perbedaan yang ketiga Terus perbedaan yang keempat Tempat terjadinya Mitosis terjadi pada sel tubuh Apa itu sel tubuh? Ya sel seluruh tubuh kita Sel kulit Sel otot Sel tulang Sel apa lagi? Sel rambut Oke Terjadi pada sel tubuh dalam proses pertumbuhan Misalkan rambut makin panjang Oke Kita makin tinggi Gara-gara tulang yang makin nambah Oke Terus pada perbaikan Ada luka Nanti diperbaiki Atau pada reproduksi aksesual Nah Kalau reproduksi aksesual Ini tidak terjadi pada manusia Ini terjadi pada Tumbuhan Atau Bisa terjadi pada tumbuhan Atau pada hewan-hewan yang Tingkat rendah Kalau pada tumbuhan Apa contoh reproduksi aksesualnya? Kita cangkok Oke Atau kita stek Tau kan cangkok sama stek? Kalau cangkok Ada bagian pada dahan Yang dilukai Lalu kemudian dikasih tanah Nanti akarnya tumbuh Atau stek Tinggal dipotong Lalu dimasukkan ke dalam tanah Nanti tumbuh dengan sendirinya Itu disebut dengan reproduksi aksesual Kalau pada hewan tingkat rendah Misalkan pada Bintang laut Ada satu bintang laut Ada satu tangannya Kan bintang laut terdiri dari lima tangan Ada satu tangannya yang kepotong misalkan Maka bagian yang kepotong itu Akan tumbuh menjadi bintang laut yang baru Oke Itu kita sebut sebagai Reproduksi aksesual Tanpa perlu perkawinan antara jantan dengan betina Nah Kalau pada pembelahan miosis Ini terjadi pada sel klamin Dalam proses reproduksi seksual Oke Ini terjadi pada pembentukan sel sperma dan sel telur pada manusia Ataupun pada hewan tingkat tinggi Pada tumbuhan juga Oke Ini yang terjadi pada pembelahan miosis Terjadi pada sel klamin Pada proses reproduksi seksual Sementara pembelahan miosis Terjadi pada sel tubuh Dalam proses pertumbuhan Perbaikan dan reproduksi aksesual Ini empat perbedaan utama Antara mitosis dengan miosis Oke Hafalkan keempat-empat perbedaannya ini Jangan sampai kebalik Nah Sekarang kita bahas prosesnya Kita bahas pertama proses untuk pembelahan mitosis terlebih dahulu Nah Tahap pada pembelahan mitosis Itu ada empat tahap utama Yang pertama kita mulai dari Oke Sebelum kita mulai tahapnya Dulu kita pernah belajar tentang sel Tentang bagian-bagian sel Nah sekarang kita ingat-ingat lagi Bagian-bagian sel ini Karena nanti untuk memahami proses Pembelahan mitosis Ataupun miosis Akan lebih gampang Kalau kita tahu Nama bagian-bagian sel Nah kita mulai dari yang terengah ini Yang di tengah ini namanya adalah Nukleus Atau inti bahasa Indonesia Ini inti Apa yang ada di dalamnya Di dalam inti ini Terdapat Kromosom Oke Kromosom Sebagai Pembawa Materi-materi genetik Nah Inti ini Dibungkus oleh Memberan inti namanya Kalau tidak ada memberan intinya Akibatnya intinya nanti akan Tercerai berai Terserak Di semua bagian sel Oke Jadi dia dikumpulkan Dibungkus oleh Memberan inti Jadi bagian luar inti ini Kita sebut sebagai memberan inti Dalamnya kalau kayak gini Jadi tidak kelihatan Karena ada memberan intinya Nah kemudian di luarnya ini Ada berbagai organel sel Kita mulai dari sitoplasma Jadi cairan sel yang ada di dalam sel ini Di dalam sel ini nanti ada cairan Disebut sebagai sitoplasma Dan organel-organelnya ini Melayang di dalam cairannya Yang pertama ada namanya Kita mulai dari yang atas Ada namanya Aparatus Golgi Yang ini Terus ada namanya Mitokondria Terus ada namanya Lisosom Terus ada namanya Retikulum endoplasma Ada retikulum endoplasma halus Ada retikulum endoplasma kasar Terus ada ribosom Yang di titik ini ribosom Terus ada yang namanya Sentrosom Nah di antara semua organel sel Yang berperan paling penting Yang berperan penting Pada proses pembelahan Itu ada dua Yang pertama adalah inti Nukleus Dan yang kedua adalah Sentrosom Dua hal ini yang nanti akan berperan penting Dalam proses pembelahan Nah apa fungsinya? Sekarang kita lihat Oke Pada pembelahan mitosis Proses pertama disebut sebagai Profase Oke Ini gambar sel yang tadi Ini tadi intinya Terus yang ini adalah sentrosom Oke Tadi sentrosomnya cuma Ada sepasang Sepasang sentriol Jadi masing-masing ini nanti disebut sebagai Sentriol Oh lo bet Kita pause dulu ya Oke Kita lanjutkan Kenapa yang terjadi? Kenapa sentrosomnya jadi dua pasang? Padahal tadi awalnya cuma sepasang Nah pada tahap Profase ini Ada beberapa hal yang terjadi Yang pertama Yang terjadi pada proses profase Itu yang pertama adalah ini Benang-benang kromatin memadat membentuk kromosom Jadi di dalam inti itu Materi-materi genetik berada dalam bentuk Benang-benang kromatin yang halus Nah sebelum terjadi pembelahan Pada proses profase Profase Benang-benang kromatin tadi memadat Menebal membentuk kromosom Biasanya Kadang-kadang kromosom ini Dilembangkan dengan X Oke Digambarkan Bukan gambar Digambarkan Tapi emang gambarnya berbentuk seperti huruf X Oke Dia menebal membentuk kromosom Itu yang pertama yang terjadi Yang kedua Memberan inti Kan inti tadi dibungkus oleh sebuah Memberan Nah memberan inti pada proses profase Dia mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil Rusaknya karena emang sengaja Jadi sengaja dia berubah Menjadi lebih kecil Menjadi bentuk fragment Menjadi fragment Bagian-bagian yang kecil Oke Akibatnya apa? Akibatnya ketika dia rusak Ketika dia menjadi bagian-bagian yang kecil Nah si kromosom yang berada di inti Bisa keluar Oke Terus Yang ketiga Yang terjadi Sentrosom tadi memelah Sehingga jadi dua pasang sekarang Lalu memisah menjadi kutub yang berlawanan Sepasang sentrosom Oke Kalau disini Menuju ke atas Sepasang lagi Menuju ke bawah Lalu kemudian Mereka terhubung Dengan Yang namanya Gelondong pemisahan Atau benang spinel Jadi yang warna kuning Mirip benang ini Kita sebut sebagai Benang spinel Atau gelondong pemisahan Oke Benang spindel Sorry Nah nanti berfungsi Untuk menarik kromosom Oke Itu tahap yang pertama Namanya adalah tahap Profase Nah Sekarang kita lanjut Ke tahap berikutnya Disebut dengan Tahap metafase Nah Si memberan intinya Kan udah hilang Maka si kromosomnya Udah bebas berada Di dalam sel Udah berada di luar inti Nggak lagi ada di dalam inti Tapi di dalam sitoplasma Dia sekarang Nah pada proses metafase Satu hal yang utama terjadi Itu adalah Si Yang pertama Sentrosomnya udah berada di kutub Yang satu ada di atas Yang satu ada di bawah Oke Kemudian Si kromosom-kromosomnya ini Berjajar di tengah Persis berada di tengah-tengah Yang disebut sebagai Bidang pembelahan Kenapa disebut dengan Bidang pembelahan Karena garis ini Tempat dia membelah nanti Tempat selnya terbelah Nanti berada di garis ini Dan si kromosom Udah berjajar di sana Oke Udah bersiap-siap Untuk membelah Jadi kromosomnya Yang dibelah terlebih dahulu Ini proses yang kedua Namanya Metafase Yang pertama Profase Yang kedua Kita sebut sebagai Metafase Oke Lanjut Proses yang ketiga Proses ketiga Kita sebut sebagai Proses Anafase Nah Coba perhatikan gambarnya Apa yang terjadi pada kromosomnya Kromosom yang tadi Berjajar Oke Di bidang pembelahan Di tengah-tengah Sekarang ditarik Ditarik oleh sentrosomnya Sentrosom atas Narik ke arah atas Sentrosom yang berada di bawah Narik ke arah bawah Sehingga kromosomnya Jadi terpisah Oke Jadi terbelah kromosomnya Sebagiannya pergi ke atas Sebagiannya lagi pergi Ke bawah Itu yang terjadi Namanya kromatit Istilahnya Jadi kromatit saudara Dari setiap pasangan Ini awalnya perpasangan Memisah menuju kutub yang berlawanan Ada yang menuju kutub atas Ada yang menuju kutub bawah Oke Ini yang terjadi pada proses Anafase Jadi yang pertama Tadi namanya adalah Profase Yang kedua Metafase Dan yang ketiga adalah Anafase Oke Nah berikutnya Proses yang keempat Dan yang terakhir Pada proses pembelahan mitosis ini Kita nyebutnya Telofase Kromosom yang udah terpisah Yang udah ke atas Sebagian Dan ke bawah sebagian Berikutnya Mulai dibungkus lagi Oleh memberan inti Jadi memberan inti Yang tadi awalnya Di provase Mulai menghilang Oke berubah menjadi fragment Di bagian telofase Memberan inti Kembali lagi Membungkus Kromosom Oke Masing-masing Ada di sel yang atas Dan ada di bagian bawah Oke Jadi nanti akan dihasilkan Dua buah sel Dengan dua buah inti Terus yang kedua Si kromosomnya mulai meregang Kan tadi pada provase Kromosom dibentuk Kromatin Memadat Membentuk kromosom Nah sekarang Kromosomnya akan meregang Lalu akan berubah lagi Jadi benang-benang kromatin Oke Jadi benang-benang halus kromatin Terus Berikutnya yang tiga Yang terjadi Terbentuk cincin membelahan Yang mana cincin membelahan Itu berupa Lukukan ini Oke Di lukukan inilah Kemudian Sel akan membelah Sel akan terbagi dua Satu sel ada di atas Dengan satu sel ada di bawah Sel yang Persis sama Seperti sel induknya Oke Dengan jumlah kromosom yang sama Oke Sehingga dihasilkan ada dua Sel anakan Nah ini Kita sebut sebagai Proses Mitosis Ingat prosesnya Profase yang pertama Metafase Anafase Sama Telofase Oke Perhatikan gambarnya Baik-baik Karena biasanya ini Nanti ditanya Oke Di ujian Biasanya nanya ini Bisa aja Bisa aja Tertanya berupa gambar Loh ditanya Nama prosesnya apa Oke Atau ditanya Seperti apa urutannya Profase Metafase Anafase Dan yang terakhir adalah Telofase Oke Nah sekarang kita lanjut Tadi kita udah ngebahas Yang mitosis Sekarang kita bahas Pembelahan Miosis Nah Kalau pada pembelahan Miosis Ini tahapnya agak sedikit Lebih banyak Kan tadi kalau pembelahan Miosis yang dihasilkan Lah 4 sel anakan Dan prosesnya Lebih banyak Lebih panjang Nah Proses yang pertama Kita nyebutnya Sebagai Profase Ini kita zoom aja dulu Ini zoom Oh gak salah Nah ini Nah Pada proses Profase ini Ini pada proses Yang pertama Kita nyebutnya Sebagai Profase 1 Oke Yang terjadi pada Proses Profase 1 Hampir sama Men tadi Yang pertama Memberan inti Berubah menjadi Bagian-bagian kecil Atau fragment Memberan intinya Mulai menghilang Sehingga kromosomnya Menjadi bebas Berkeliaran Di Dalam sel Oke Di dalam sitoplasma Terus yang kedua Apa yang terjadi Kromatin Ya sama kayak tadi Kromatin memadat Menjadi kromosom Terus Perbedaannya Terjadi disini Terjadi Pindah silang Di antara kromosom Terjadi Ada kaki-kaki Kromosom Yang saling bersilangan Ada bagian-bagian Yang pindah Bagian dari kromosom Pindah ke bagian berikutnya Oke Nah Inilah yang mengibatkan Kromosom anak Berbeda dengan kromosom induknya Karena terjadi Perpindahan silang Maka ketika dia memelah Maka kromosom yang dihasilkan Kromosom anak yang dihasilkan Berbeda dengan kromosom induknya Oke Ini yang kedua Terjadi pindah silang Pada kromosom Terus berikutnya Sentrosom Ini sama kayak tadi Terbentuk sentrosom Sentrosomnya Membelah Sehingga terjadi Dua pasang Lalu kemudian Memisah menuju kutub Yang satu ke kutub bawah Yang satu ke kutub atas Terus terbentuk Gelondong Pembelahan Atau benang Spindel istilahnya Oke Ini Proses yang pertama Kita nyebutnya sebagai Proses Provase Oke Terus yang kedua Disebut sebagai Proses Metafase 1 Kalau tadi Provase 1 Yang kedua disebutkan Metafase 1 Mirip yang terjadi Sama metafase Pada mitosis Nah Pada metafase 1 ini Yang terjadi Kromosom berjejer Pada bidang Pembelahan Oke Jadi kromosom yang udah Keluar dari inti Intinya udah gak ada lagi Lalu kemudian berjejer Terus Sentrosomnya Ini sentrosom Itu udah ada pada kutub Dan bersiap-siap Menarik Kromosom Oke Terus Tahap ini nanti Dilanjutkan oleh Tahap ketiga Yang kita sebut sebagai Anafase 1 Nah pada proses Anafase Kromosom yang udah Berjajar Ditarik oleh Sentrosomnya Ke atas Dan ke bawah Sehingga terpisah Dua Oke Kromosom homolog Memisah Dan bergerak Kutub Terus Proses yang keempat Adalah proses Telovase Pada proses telovase Memberan inti Mulai terbentuk kembali Mulai terbentuk Memberan inti Oke Lalu kemudian Terbentuk lekukan Untuk membagi sel Menjadi dua Ada lekukan Ini lekukan ini Tempat nanti sel Akan membelah Oke Terus kemudian Ya sama seperti tadi Ini nanti akan Menebal Ini nanti akan Menebal Tapi sebelumnya Ya dia akan Menebal Membentuk Kromosom akan Membentuk Kromatin lagi Ini kita sebut sebagai Telovase 1 Nah ini tahap pertama Ini disebut sebagai Miosis 1 Istilahnya Jadi dari Tahap pertama Dari provase 1 Sampai telovase 1 Empat tahap pertama ini Disebut sebagai Miosis 1 Oke Nah Miosis Tidak berhenti Sampai disini Nah ketika ini Sudah membelah Proses membelahannya Nanti disebut sebagai Sitokinesis Terjadi sitokinesis Sehingga dibentuk Dua sel anakan Yang haploid Nah Berikutnya Ada proses Yang kita sebut sebagai Provase 2 Ini kita nyebutnya Provase 2 Jadi dari telovase 1 Nanti menjadi Provase 2 Apa yang terjadi Di provase 2 Mirip seperti yang terjadi Di provase 1 Setiap sel anak Yang tadi dihasilkan Kan telovase 1 Nanti mengalami Sitokinesis Sitokinesis ini Istilah untuk Proses pembelahannya Dia terpecah Menjadi 2 Masing-masing sel anak Akan mengalami Provase 2 Yang terjadi pada Provase 2 Ya sama kayak tadi Sel anakannya ini Sifatnya haploid Kromosomnya Setengah dari Kromosom induknya Tadi induknya Kalau kita perhatikan Ada 1 2 3 4 Ada 4 Kromosom Jadi yang Berbentuk X ini Disebut dengan 1 Kromosom 1 2 3 4 Nah Masing-masing sel anak Sekarang tinggal 2 kromosom Oke Maka disebut sebagai Sel anakan yang haploid Nah Pada provase 2 Ya yang pertama terjadi Itu terbentuk Londong pembelahan Pembelahan Atau benang spindle Si sentrosomnya Akan bergerak Menuju kutub Terus kemudian Memberan inti Berubah menjadi Bagian-bagian kecil Atau fragment Ya sama seperti tadi Sehingga nanti Si kromosomnya Si kromatidnya Bebas bergerak Yang nanti akan Mulai bergerak Ke bidang pembelahan Ketengah-tengah Kemudian Tahap yang kedua Kita nyebutnya Sebagai tahap Metafase Nah Pada tahap Metafase ini Pada tahap Metafase Ya sama seperti tadi Si kromatid tadi Atau si kromosom Itu sudah persis Berada di tengah-tengah Persis berada Berjajar Pada bidang pembelahan Dan bersiap-siap Ditarik oleh sentrosomnya Dilanjutkan ke tahap Yang kedua Ini bukan Metafase 1 ya Ini metafase 2 Harusnya Ini kita Perbaiki dulu Harusnya ini Kita sebut sebagai Metafase 2 Ini salah tulis Metafase 2 Ini Anafase 2 Oke Jadi habis Metafase 2 Nanti dilanjutkan oleh Anafase 2 Oke Nah pada Anafase 2 Kromosom yang tadi Sudah berjajar Ditarik ke Kutub Oke Sentrosom atas Menariknya ke atas Sentrosom bawah Menarik ke bawah Ini yang terjadi Kromatid memisah Dan bergerak Kutub Ini terjadi pada Anafase 2 Terus nanti Terakhir Dilanjutkan oleh Telofase 2 Ini salah tulis lagi Telofase 2 Apa yang terjadi pada Telofase 2 Terbentuk Nukleus Oke Memberan inti yang tadi Sempat hilang Balik lagi Muncul lagi Ngebungkus Masing-masing Kromosom ini Oke Terus kemudian Si kromatin terurai Menjadi kromatin Balik lagi Jadi bedang-bedang kromatin Terus kemudian Ada bidang lekukannya Yang bidang lekukannya ini Nanti akan mengakibatkan Sel terpisah Sehingga nanti akan dihasilkan Empat buah sel anakan Satu Dua Tiga Empat Proses pemisahannya Kita sebut nanti sebagai Sitokinesis Oke Ini yang terjadi Nah Pada proses Miosis ini Dari Pro fase 1 Sampai Telofase 1 Ini kita sebut sebagai Miosis Miosis 1 Tahap pertama Dari 1 Sampai Dari pro fase 1 Sampai telofase 1 Ada 4 tahap Oke Nah dari pro fase 2 Sampai telofase 2 Ini kita sebut sebagai Miosis 2 Jadi dia Terdiri dari 2 tahap utama Miosis 1 Pro fase 1 Meta fase 1 Ana fase 1 Dan telofase 1 Kemudian miosis 2 Dari pro fase 2 Sampai telofase 2 Ujung-ujungnya Menghasilkan 2 Sorry Menghasilkan 4 sel anakan Yang bersifat Haploid Empat Sel Anak Yang haploid Apa arti haploid Punya kromosom Setengah dari kromosom induknya Induknya punya Kalau digambar ini Ada 4 kromosom Sementara Masing-masing anaknya Punya 2 kromosom Itu yang kita sebut sebagai Sel yang haploid Oke Nah Ini Bagian terakhir Dari pertemuan pertama ini Kita belajar tentang Pembelahan sel Oke Ada mitosis Dan ada Miosis Perhatikan perbedaannya Dan Hafalkan Masing-masing tahapnya tadi Oke Nah Pada video berikutnya Kita akan ngebahas Pada video berikutnya Kita akan ngebahas tentang Karena kita udah belajar pembelahan sel Maka pada video berikutnya Pertemuan kedua Kita akan ngebahas tentang Struktur dan fungsi organ reproduksi laki-laki Oke Untuk itu jangan lupa Subscribe dan Like Biar Kak makin semangat bikin Video-video untuk Materi-materi sekolah Oke Terima kasih Oh iya jangan lupa Lihat Pembahasan Soal Karena Video ini nanti akan dilengkapi Dengan video pembahasan soalnya Oke Kita cukupkan Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh